A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Muslim dan kita pada sore kali ini akan membahas dua judul dan itu termasuk hal yang sering kita lupakan dan hendaknya kita memiliki kedua hal tersebut. Lanjutan tentang pembahasan al-adab ma'an nafs yang dimana kita membahas tentang al-muhasabah. Bagaimana hendaknya seorang muslim itu senantiasa bermuhasabah, berinstrospeksi diri. Bagaimana dia menjalani kehidupannya di dunia ini, kemudian ketika dia mendapatkan kesalahan dalam dirinya, ketika dia bermaksiat pada Allah SWT, Maka sesegera mungkin dia berbenah diri memperbaiki keadaannya agar dia tidak terjerumus kepada kesalahan yang telah dia perbuat sebelumnya. Al-Mu'allif rahmatullahu ta'ala menjelaskan al-muhasabah Ketika seorang muslim, dia senantiasa di kehidupannya, baik di siang harinya, baik di malam harinya, dia beramal. Dia melaksanakan amalan-amalan, kegiatan-kegiatan, yang dimana kegiatan tersebut, amalan dia tersebut, itu akan membahagiakan keadaannya nanti di akhirat. وَيُؤْهِلُهُ لِكَرَمَاتِهَا Yang dia juga, dengan amalan-amalan tersebut, berupaya untuk mendapatkan kemuliaan di hari akhirat nanti. وَلِبْوَانِ اللَّهِ فِيِهَا Dia berusaha untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَنَتِدْ دُّنْيَا هِيَا مَوْسِمُ عَمَلِهِ Maka, dia menjadikan kehidupan dunia dia. Dia menjadikan hidup dia selama di dunia. Itu sebagai mausimu'amalih. Ladang dia beramal. وَكَنَا عَلَيْهِ أَيْ يَنْظُرَ إِلَا الْفَرَاِدِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ Ketika dia beramal, melakukan hal-hal yang wajib, kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim, dalam ibadahnya, solatnya, zakatnya, dan dia mengetahui bahwasannya hal tersebut adalah wajib, maka hendaklah dia melihat kewajiban tersebut sebagaimana seorang tajir, pedagang, ketika dia ingin berdagang atau berdagang, atau ketika dia berdagang, dia melihat kepada roh sumalihi, kepada modalnya, modal yang dia pakai untuk berdagang. Begitulah seorang muslim, ketika dia melakukan kewajibannya, menganggap bahwa kewajiban-kewajiban yang dia lakukan dalam ibadah dia, maka itu merupakan modal baginya untuk di akhirat nanti. وَيَنْظُرُوا اَوْ وَيَنْظُرَا إِلَا الْنَوَافِلِ نَظَرَتْ هَجِرِ إِلَا الْأَرْبَاحِ زَاِدَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ Ketika dia melakukan amalan-amalan sunnah, nawafil, maka dia melihatnya seperti seorang tajir pedagang tadi, itu mendapatkan keuntungan yang lebih di luar modalnya. Artinya apa? Artinya, dia melakukan amalan-amalan sunnah, baik itu salawat, atau salat-salat sunnahnya, dan amalan-amalan sunnah lainnya, itu sebagai tambahan keuntungan dia untuk di akhiratnya nanti. وَيَنْظُرَا إِلَا الْمَعَاصِي وَالْظُنُوبِكَ الْخَسَارَةِ dan dia melihat kemahsiatan-kemahsiatan, dosa-dosa yang diperbuat, itu seperti sebuah khasarah, kerugian. Kerugian dalam berdagang. ثُمَّا يَخْلُوَ بِنَفْسِهِ سَاعَتًا مِنْ آخِرِ كُلِّ يَوْمِي أو مِنْ كُلِّ مِنْ آخِرِ كُلِّ يَوْمِي يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ عَلَى عَمَلِ يَوْمِي Ketika dia melihat, apa namanya, melakukan kewajibannya, melihat, solat adalah wajib, zakat adalah wajib, birrul walidah adalah wajib, maka dia melihat amalan-amalan wajib tadi, sebagai modalnya, modal dia untuk di akhirat nanti. Ketika dia beramalan-amalan sunnah nawafil, maka dia melihat, annawafil tadi, amalan sunnah tadi, sebagai bekal tambahannya, keuntungan tambahan baginya di akhirat. Dan ketika dia melihat, dosa-dosa, kemahsiatan-kemahsiatan, maka dia akan menganggap, bahwasannya kemahsiatan itu adalah suatu kerugian. Yang akan merugikan dia, di hari akhiratnya nanti. Maka dari itu apa? Hendaklah seorang muslim, itu untuk menyendirikan dirinya. Di hari atau, di hari dia, atau di waktu akhir dia pada hari tersebut, baik di malamnya. bagaimana yuhasibu fiha nafsahu? Dia menyendiri, untuk menginrospeksi dirinya. Dia bermuhasabah, apa amalan yang telah dia lakukan pada hari tersebut? fa'in ra'a naqsan fil fara'idhi la'amaha wa'abakhaha. Ketika dia mendapati, pada hari tersebut, ada suatu kerugian, atau kekurangan dia di dalam menunaikan kewajibannya, maka apa? Dia akan menyalahkan dirinya. Wa qa'ama ila jabrihi fil hal. Kemudian, dia akan membenci keadaannya pada hari tersebut. Kenapa? Karena kelalayannya, di dalam menunaikan kewajibannya. Kewajibannya sebagai seorang muslim. Wa in ra'a naqban finna wa fili awwaban naqsa jojabarah. Ketika dia melihat, bahwasannya dia pada hari itu tidak melakukan amalan-amalan sunnah atau lalai terhadap amalan sunnah tersebut pada hari tersebut, maka apa? Awa dhan naqsa wa jabarah. Dia akan mengganti atau berupaya agar dia keesokan harinya untuk melakukan amalan-amalan sunnah. wajabarahu. Wa in ra'a khasaratan birtikabil manhi istaghfara wa nadima wa anab. Ketika dia pada hari tersebut sudah melakukan suatu dosa atau kemahsiatan, melakukan amalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan apa? Istaghfara. beristighfar berada di Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadima wa anab. Dan dia menyesali atas dosa yang telah dilakukan ketika hari tersebut. wa amila minal khayri ma yaraahu muslihan lima afsat. Dan dia berazam, berikdikat. Untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya dengan melakukan amalan-amalan salih. agar amalan salih tersebut itu bisa menutupi keburukan yang telah dilakukan pada hari tersebut. Hadahu al-muradu minal muhasabatin nafs. Dan inilah inti dari muhasabatun nafs. Wahia ihda turuqi islahiha. Dan muhasabatun nafs. Introspeksi diri merupakan satu jalan untuk memperbaiki diri seseorang. wa ta'di biha untuk mengajarkan diri kita masing-masing agar kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. wa ta'zkiyatiha wa ta'thiriha dengan kita bermuhasabah. Maka kita akan berupaya untuk mensucikan diri kita. Membersihkan diri kita dari segala macam kotoran kemaksihatan. wa adillatihha ala mayati ada pundalnya ada sebagai berikut. Qala Allahu ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa altandhur nafsumma qaddamat ligad wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'amaloon Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Hashr ayat 18 Ya ayuhal ladhina amanu wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwala kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa altandhur nafsumma qaddamat ligad hendaklah setiap diri kita semua itu senantiasa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya pada hari itu pada kehidupannya tersebut untuk apa? untuk sebagai bekal dia nanti di hari akhirat wa attaqullah bertakwala pada Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha khabirun bima ta'amaloon sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita agar kita mempersiapkan bekal amalan kebaikan kita bukan saja keuntungan bagi kita di dunia ini tapi juga di kehidupan akhirat kita nantinya itu dengan apa? dengan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun hendaklah kalian semua kita semua itu bertawbat memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bermuhasabah menyesali apa yang telah kita berbuat dengan bertawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun karena dengan tawbat kita Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung bagaimana Rasulullah s.a.w. menegaskan inni la'atuba ilallah aw la'atuba ilallah wa astaghfiruhu fil yawmi mi'atamarah Rasulullah s.a.w. makhluk Allah subhanahu wa ta'ala seorang manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin baginya surga telah jamin menjamin bagi Rasulullah s.a.w. apa kebahagiaan di akhirat tapi Rasulullah s.a.w. tetap menegaskan inni la'atuba ilallah aku senantiasa bertawbat pada Allah subhanahu wa ta'ala wa astaghfiruhu fil yawmi mi'atamarah Rasul s.a.w. seorang nabi seorang rasul yang terbaik makhluk terbaik di muka bumi ini walaupun sudah mendapatkan jaminan surga kebahagiaan di akhirat tetap Rasul s.a.w. beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap harinya seratus kali bagaimana dengan kita di dalam keseharian kita sudah berapa kalikah kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya kita hanya mengucapkan astaghfirullah 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 setelah sholat tiga kali di kali lima hanya lima belas kali itu pun kalau kita beristighfar berdikir setelah sholat lain halnya dengan orang yang setelah sholat terus pergi atau yang wala'yadzubillah sama sekali tidak sholat Rasul s.a.w. saja yang sudah mendapatkan jaminan surga itu masih tetap beristighfar setiap harinya seratus kali kita manusia yang belum mendapatkan jaminan apapun akan tetapi kita malah lalai beristighfar ayatubillah wa qala Umar radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla antuhasabu Umar radiyallahu ta'ala anhu menegaskan juga hasibu anfusakum lihatlah kepada diri kalian introspeksilah diri kalian qabla antuhasabu sebelum datang kepada kalian hari dimana kalian akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari dimana kita akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan kita wa kana radiyallahu anhu idha janna alaihi lail Umar ul khattab radiyallahu ta'ala anhu ketika masuki malam yagribu wa qadamaihi biddirrah atau biddirrah Umar ul khattab radiyallahu ta'ala anhu ketika datang pada malam hari atau ketika datang malam hari dia memukul kakinya biddirrah dengan sebuah tongkat dan dia pun berkata kepada dirinya sendiri apa yang telah engkau lakukan pada hari itu apa yang engkau lakukan di pagi hari di siang hari di sore hari begitulah contoh Umar ul khattab radiyallahu ta'ala anhu ketika dia bermuhasabah dirinya wa abu talhah radiyallahu anhu lama syaghalatuh hadikatuhu ansalatihi kharaja minha sadakatan lillahi ta'ala abu talhah radiyallahu ta'ala anhu ketika dirinya lalai untuk melaksanakan salat berjamaah disebabkan apa? dia mengurus kebunnya dia bekerja di kebunnya hingga dia lalai untuk sabar jamaah maka apa? kharaja minha sadakatan lillahi ta'ala dia menyesali perbuatannya dan dia pun mensedekahi kebunnya tadi lillahi ta'ala dan kita kita terkadang lebih mengutamakan pekerjaan kita dibandingkan dengan kita melaksanakan salat kita seberapa sering kita itu menunda-nunda salat karena apa? karena asik dengan pekerjaan kita kita lebih mengejar dunia kita dibandingkan akhirat kita di dalam keseharian kita contohnya di waktu subuh apakah kita ketika mendengar Allahu Akbar Allahu Akbar terjaga kemudian berwudu pergi ke masjid untuk melaksanakan salat subuh akan tetapi masih banyak kita dapati orang-orang masih terlena terlelap di waktu subuh dengan alasan apa? dengan alasan lelah saya pulang kerja tadi malam capek sehingga apa? tidak sempat salat subuh di waktu zuhur di waktu sibuk-sibuknya kita bekerja sampai kita lalai bukan hanya menunda bahkan hampir sama sekali kita tidak mengerjakan salat duhur karena pekerjaan kita di waktu asar gadharik ketika salat asar pun begitu salat maghrib kita dalam perjalanan dari kantor menuju rumah kapan kita akan salat? di waktu isya kita kelalahan kapan? kapan kita akan menaikkan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? ketahuilah bahwasannya pekerjaan kita yang kita lakukan setiap harinya itu adalah sampingan kita di kehidupan kita kita jadikan salat kita itu adalah tujuan utama dan di antara waktu salat kita jadikan dia sebagai jeda waktu kita melaksanakan amalan perbuatan yang lain artinya ketika masuk waktu salat muadzin berkumandang Allahuakbar Allahuakbar maka hendaklah kita bersegera meninggalkan pekerjaan kita kemudian kita pergi ke masjid untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala pun ketika sore hari ketika kita mengetahui bahwasannya jalan itu penuh padat dan kita tidak punya waktu atau tempat untuk salat maghrib maka tidak ada salahnya kita menunggu di kantor ya walaupun itu satu jam kita menunggu di kantor ada maghrib kemudian kita salat maghrib setelah itu kita baru pulang setiba di rumah kita pun bisa melaksanakan salat isya artinya apa jangan kita kalahkan dunia kita atau akhirat kita dengan keperluan dunia kita karena apa ketika kita kedepankan dunia kita dan kita meninggalkan akhirat kita ketahuilah bahwasannya yang menjadi inti nantinya adalah di akhirat dikatakan tadi bahwasannya kehidupan dunia lah mausimu amal ladang kita untuk beramal kita kumpulkan modal kita aman-amal kita agar bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala para sahabat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu pun Nabi s.a.w Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu mereka bermuhasabah yaitu ingin menegaskan untuk diri mereka sendiri agar menjadi diri yang salih dan bisa selamat di akhirat nanti wa huqiyah anil ahnaf bin Qais diceritakan juga bagaimana surah ahnaf bin Qais rahmahullahu ta'ala annahu kana yaji'u ilal misbah pada suatu hari dia mendatangi mendekati sebuah lampu atau petromax petromax bahasa kita ya atau sebuah lilin dan dia meletakkan jarinya di atas api yang menyala sampai dia merasakan panasnya api tersebut ketika dia merasakan panasnya api tersebut dia mengatakan apa yang membuatmu atau amalan apa yang telah kamu kerjakan sehingga kamu merasakan panasnya api tersebut yang artinya apa al-ahnaf bin Qais rahmahullahu ta'ala menasihati dirinya agar dirinya terjaga dari api neraka sebuah introspek diri yang sangat menarik karena panasnya dunia atau api dunia itu tidak sebanding dengan panasnya neraka Allah pun juga diceritakan ahad-ahadus salihin bagaimana seorang salih yang mereka atau dia marra bi-ba'adatu bi-ghurfatin dalam perjalanannya dia melihat sebuah bangunan yang baru kapan ruangan ini dibangun padahal dia cuma bertanya saja kapan bangunan ini dibangun dibikin kemudian dia bertanya kepada dirinya sendiri engkau bertanya wahai diriku tentang sesuatu hal yang itu tidak penting bagimu dan kita sering melihat ya ketika kita berjalanan melihat bangunan baru kapan dibangunnya ini tapi orang salih tadi mengatakan kepada dirinya sendiri apakah penting bagimu untuk mengetahui kapan bangunan itu dibikin atau dibuat karena dia bertanya kepada suatu hal atau untuk hal yang tidak penting bagi dirinya maka dia pun menghukumi dirinya untuk berpuasa satu tahun penuh dan dia pun melakukan hal tersebut atau puasa setahun tersebut pun juga bagaimana seorang salih yang dia memaksakan dirinya untuk berjalan di atas kurun yang sangat panas siang hari dan dia mengatakan kepada dirinya tersebut dhuki rasakanlah panasnya gurun ini wa naru jahannam ma'ashaddu harra ketahuilah bahwasannya panasnya neraka itu lebih dasyat dibandingkan panasnya hari tersebut itulah itulah sebagian kisah bagaimana para ulama us-salaf orang-orang terdahulu yang mereka bermuhasabah menintrospeksi dirinya karena dengan dia menintrospeksi dirinya dia bisa menjauhi hal-hal yang sia-sia yang dia kerjakan pada hari tersebut bagaimana dengan kita berapa banyak amalan-amalan yang tidak berguna yang kita kerjakan setiap harinya dan apakah kita telah bermuhasabah yang kemudian kita perbaiki pada kesokan harinya agar kita tidak menyanyiakan hidup kita maka dari itu ya dan kita bermuhasabah maka harus ada azam keinginan yang kuat agar hari kita pada hari tersebut itu bisa diperbaiki keesokan harinya agar kita juga bisa melakukan amalan-amalan kita dengan baik baik yang wajib ataupun yang sunnah sehingga kita tidak menyanyiakan kehidupan kita di dunia di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan ada pun orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala takut kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya keinginan buruk hawa nafsunya maka apa fa'innal jannatah yal ma'wah ketika dia takut pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bermuhasabah menahan dirinya menahan hawa nafsunya di dunia ini fa'innal jannatah yal ma'wah sungguhnya baginya tempat kembalinya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala na'am itulah yang berkaitan muhasabah kemudian al-mujahadah bersungguh-sungguh kita di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan wa hiya ayya'lamal musmus al-muslimu anna a'da anna a'da a'da'ihi ilaihi huwa nafsuhu allati bayna janbay bermujahadah bersungguh-sungguh adalah ketika seseorang itu mengetahui bahwasannya musuh terbesarnya dalam hidupnya adalah apa huwa nafsuhu allati bayna janbay musuh terbesar yang dia hadapi ketika hidupnya adalah dirinya sendiri wa anna ha bi tab'iha mayyālatun illa syar' yang dimana diri kita secara amal alami tabiatnya adalah itu lebih suka untuk melakukan keburukan-keburukan lebih suka untuk beramal kejelekan kharraratun minal khair bahkan kita enggan untuk beramal kebaikan amaratun bisu dan diri kita itu lebih senang untuk berbuat amalan jelek kemahsiatan-kemahsiatan wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu bagaimana nabi yusuf alaihissalam yang beliau alaihissalam itu menegaskan bahwasannya dirinya itu harus dia tahan harus dia jaga semaksimal mungkin dan dia mengetahui setiap jiwa manusia amaratun bisu lebih sering tertuju kepada keburukan maka ketika seorang muslim mengetahui diri bawasannya pada hakikatnya atau pada lumrahnya tabiatnya diri manusia lebih condong kepada keburukan maka dia akan mengerahkan abba'anafsahu mengerahkan segenap kemampuannya limu jahadati nafsi agar dirinya itu lebih bersungguh-sungguh menghindari keburukan tadi dia menegaskan kepada dirinya untuk memerangi hal-hal yang buruk dia berupaya merancang bagaimana dirinya itu bisa mengalahkan kecerobohannya di dalam beramal bagaimana dia membentengi dirinya dan mampu mengalahkan hawa nafsunya ketika dia ingin mendapatkan rah kenyamanan dia ingin mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya dia akan berupaya melelahkan dirinya bagaimana kita ketika kita ingin kaya mendapatkan uang yang banyak kita berusaha mati-matian bekerja pagi siang malam ketika kita ingin di masa tua kita kita tidak lagi lah bekerja kita hanya menikmati apa yang telah kita upayakan di masa muda begitu pula dengan akhirat kita ketika kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kita surganya maka maka sebagaimana kita menyiksa diri kita untuk mendapatkan kekayaan dunia begitu pula hendaklah kita menyiksa diri kita hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin melelahkan diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan 6 ketika dia pernah terbesit untuk mengikuti hawa nafsunya maka apa haramaha dia menahan dirinya ketika dia mendapati dirinya lalai untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seorang mu'min lalai kepada ketatuan Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak ketatuan Allah subhanahu wa ta'ala dia menahu dirinya lalai di dalam beribadah maka apa dia akan menyalahi dirinya dan membenci perbuatan tersebut atau kelahian tersebut kemudian dia meyakini dirinya untuk memperbaiki amalannya sekiranya selama ini kita lalai untuk menjaga sholat lima waktu maka hendaklah kita menyesali perbuatan kita tersebut dengan apa dengan kita berusaha untuk menjaga sholat kita lima waktu bagi para laki-laki ketika mereka lalai untuk berjamaah di masjid maka hendaklah dia bermujahada bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya agar dia bisa melakukan sholat lima waktu di masjid berjamaah ketika dia di masa dulunya itu enggan berbuat kebajikan enggan beribadah maka hendaklah dia merubah dirinya dan mengganti dirinya dengan diri yang baru diri yang diri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan mereka orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh terhadap kami kata Allah subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidup Allah subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan dia hidayah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan dia jalannya Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah lama al-muhsinin sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan bersama orang-orang berbuat kebaikan wal muslimu idh yujahidu nafsahu fi dhatillah latatuiba watad hura watazkuwa watazkuwa watatma inna watusbihah ahlan likarmatillahi ta'ala waridah ketika seorang muslim dia bersungguh-sungguh dalam kehidupannya dia bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya menjaga solatnya kemudian menjaga amalan-amalan sunnahnya maka apa? itu merupakan salah satu bentuk pensucian diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dia membersihkan dirinya untuk mendapatkan dido' Allah subhanahu wa ta'ala dan dia mengetahui bagaimana orang-orang salih terdahulu jejak mereka adalah senantiasa mereka bermujahadah bagaimana seorang Ali Ibn Abi Talib r.a. na'am yatahaddathu an ashabi Rasulullah s.a.w. bagaimana Ali menceritakan bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi s.a.w. fayaqulu wallahi laqad ra'aitu ashaba Muhammadin s.a.w. wa ma'ara shay'an yusbihuhum Ali Ibn Abi Talib r.a.w. menceritakan bagaimana para sahabat Nabi s.a.w. dengan dia mengatakan wallahi laqad ra'aitu ashaba Muhammadin wa ma'ara shay'an yusbihuhum aku tidak pernah mendapati demi Allah orang-orang di atas muka bumi ini itu yang bisa menyamai amalan mereka bisa menyamai kesungguhan mereka dan beribadah kanu yusbihuna shu'atan gubra sufran bagaimana mereka ketika siang hari bergelimang pasir dan debu itu mereka berperang jalan Allah subhanahu wa ta'ala di malam harinya justru mereka menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak beribadah dan sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala yatluna kitab Allah bagaimana mereka senantiasa membaca mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yurawuhuna bayna akdamihim wajibahihim yang mereka tampak dari wajah mereka dari mereka itu wajah-wajah yang gesit atau dalam riad lain disebutkan mereka beribadah mereka berperang di siang hari kemudian pada malam harinya mereka tidak istirahat mereka beribadah salat membaca Al-Quran karena apa seakan-akan mereka di hari akhirat nanti itu akan berpijak di atas barah api yang panas maka apa akan tampak dari dahi mereka bekas-bekas sujud kemudian ketika mereka berdikir pada Allah subhanahu wa ta'ala mengingat Allah subhanahu wa ta'ala berlindanglah air mata mereka sampai membasahi baju mereka mereka tidak membiarkan dirinya atau diri mereka sendiri untuk melakukan hal yang sia-sia ketika pada siang harinya mereka berjihad pada malam harinya mereka beribadah berdikir membaca Al-Quran dan itulah yang mereka harapkan bagi Ma'abud Darda dia mengatakan kalau pun karena tiga hal maka aku tidak ingin hidup di dunia ini walaupun hanya satu hari yang pertama adalah amal pertama yang menjadikan dia seorang Abu Darda radiyallahu ta'ala bersemangat dalam ibadahnya adalah berdahaga untuk Allah subhanahu wa ta'ala berpuasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala bilhawajir di hari yang panas amal yang kedua adalah sujud solat di tengah malam atau pada pertengahan malam yang ketiga adalah amalan yang sangat dia cintai adalah duduk bersama orang-orang yang mereka senantiasa memilih perkataan-perkataan yang baik ketika mereka berbicara tidaklah mereka berbicara kecuali hal yang baik-baik yang tidak pernah diucapkan oleh mereka kata-kata yang buruk seperti orang-orang itu memilih buah-buah yang baik pun juga bagaimana Ibn Umar atau Umar Mulkattab radiyallahu ta'ala anhu yang menyalahkan dirinya ala tafwiti salati asrin asrin fi jamaah suatu ketika pernah Mulkattab radiyallahu ta'ala anhu lalai dan dia tidak solat asar berjamaah maka apa maka Umar Mulkattab radiyallahu ta'ala anhu menyalahkan dirinya kemudian karena dia menyesali perbuatannya lalai tidak solat jamaah maka apa Umar Mulkattab radiyallahu ta'ala anhu mensedekahi tanahnya yang bernilai 200 ribu dirham bagaimana dengan kita kita tidak solat berjamaah itu santai saja masih bisa kok solat sendiri tapi Umar Mulkattab radiyallahu ta'ala anhu salah seorang ulama salaf kita sekali dia tidak solat asal berjamaah maka dia sedekahkan tanahnya tidaklah murah 200 ribu dirham bagaimana Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma idha fatah husalah fi jamaah anaknya itu Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma ketika dia melalaikan salah satu solatnya untuk berjamaah kemudian ahya tilkallailah bikamiliha dia akan memperbaiki dirinya dia menyesali perbuatannya karena lalai untuk berjamaah dalam solat dengan apa maka dia hidupkan malamnya di hari tersebut sepenuhnya untuk solat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa akhara yauman salatal maghrib hatta tola kaukaban faa acaqa rakabacain pernah pada suatu hari juga Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah itu dia mengakhirkan suat maghribnya artinya dia tidak suat maghrib saat waktunya tidak tapi dia mengakhirkan menunda suat maghribnya sampai terlihat bintang-bintang maka apa faa'ataqa rakabacain dia membebaskan memerdekakan dua budaknya sebagai bentuk hukuman bagi dirinya karena menunda solat maghribnya lah kita sudah berapa solat yang kita lalai terhadapnya akan tetapi tidak ada penyesalan dalam diri kita padahal kita tahu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyama salatuhu kita tahu bahwasannya amalan yang pertama kali akan Allah subhanahu wa ta'ala isab apa solatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertanya kepada kita bagaimana birrul den kamu bagaimana zakat kamu bagaimana jihad kamu bagaimana sedekah kamu bukan yang Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali tanyakan adalah bagaimana solatmu bagaimana juga Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan rahimallahu akwaman yahsabuhumun nasu mardha wama hum bimardha Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati sebuah kaum yang dimana orang-orang mengira mereka adalah orang-orang yang sakit padahal mereka tidak sakit sepertinya mereka kelelahan kecapean padahal bukan itu mereka lelah mereka capek bukan sebagai suatu hal yang tidak disengaja bukan tapi mereka sengaja melelahkan dirinya sebagai bentuk mujahadat dan nafs bersungguh-sungguh dia untuk menjaga dirinya di dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah s.a.w pun bersabda khairun nasi mantala umruhu wahasuna amalu rasulullah s.a.w menegaskan sebaik-baik manusia adalah mereka yang umurnya panjang dan amalannya adalah amalan-amalan yang baik masyur muslimin azani allahu ayyakum bagaimana juga kita mendengar atau pernah mempelajari rasulullah s.a.w yang kita tahu hidupnya selalu Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan Allah subhanahu wa ta'ala jamin surga baginya akan tetapi beliau s.a.w walaupun surga sudah mendapatkan atau sudah menjadi jaminan bagi rasulullah s.a.w tapi beliau s.a.w tetap melakukan solat malam tidak 10 menit tidak 20 menit berjam-jam berjam-jam lamanya sampai kedua tumitnya pecah-pecah ibunda Aisyah r.a.w sampai heran bagaimana rasulullah s.a.w yang sudah dijamin surga baginya tapi masih beribadah sebegitunya akan tetapi apa kata rasulullah s.a.w afala uhibbu an akuna abdan syakura tidak bolehkah aku kata rasulullah s.a.w kepada ibu Aisyah r.a.w aku ingin menjadikan diriku sebagai hamba Allah s.w yang pandai bersyukur maka apa rasulullah s.a.w saja yang sudah mendapatkan jaminan kebahagiaan di surga Allah s.w masih beribadah bermujahadah dan menjadikan mujahadah tersebut bukan hanya sebagai sebuah modal untuk mendapatkan Allah s.w s.a.w ya bukan tetapi juga sebagai bentuk syukur rasulullah s.a.w kepada Allah s.w maka apa ketika kita ingin beribadah maka niatkanlah dalam diri kita kita ingin beribadah semaksimal mungkin bukan hanya kita jadikan ibadah kita sebagai bentuk kewajiban kita tapi juga jadikanlah ibadah kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah s.w terakhir bagaimana seorang sahabi r.a.w pada suatu perang belia r.a.w mengatakan ya rasulullah udu'ullah halibis syahadah wahai rasulullah doakan bagiku agar aku mendapatkan syahid apa kata Nabi s.a.w Allahumma salimhum wa ghanimhum ya Allah berikanlah mereka menangan dan harta yang banyak atau ghanimah yang banyak fasalimna wa ghanimna maka kata sahabi tadi yaitu Abu Umam al-Bahili r.a.w mengatakan Allah s.w mengijabah doa rasulullah kami pemenang dan mendapatkan ghanimah kemudian datang perang yang berikutnya belia r.a.w mengatakan ya rasulullah berikanlah atau doakanlah aku agar Allah s.w menghadiahkanku apa syahid mati syahid kemudian rasulullah s.a.w Allahumma salimhum wa ghanimhum lagi-lagi rasulullah s.a.w mendoakan bagi beliau Abu Umam al-Bahili r.a.w kemenangan dan renimah yang banyak juga para sahabatnya datang perang yang ketiga dia mengatakan ya rasulullah inni ataituka marrataini kabla marratihada ya rasulullah pada dua perang sebelumnya aku mendatangimu ya rasulullah rasulullah s.a.w pasaltuka antaduwa Allah halibis syahadah aku mewan kepadamu agar mendoakanku pada Allah s.w wata'ala agar aku diberikan syahadah kematian syahid padu'ala padu'ala azawajalla ayusallimana doakanlah aku agar aku bisa mati syahid Allahumma salimhum wa ganimhum lagi-lagi rasulullah s.a.w mendoakan salimhum wa ganimhum jagalah mereka para sahabat menangkanlah mereka dalam perangnya dan berikanlah mereka ganimah yang banyak maka kami pun menang Allah s.w menjaga para sahabat menang dan mendapatkan ganimah yang banyak tiga kali minta pada Allah pada Rasulullah s.a.w mendoakan syahadah syahid akan tapi Rasulullah s.a.w apa mendoakan kemenangan bagi mereka dan umamah r.a.w tidak menyerah ثumma ataituhu faqultu ya Rasulullah murni amalin au murni bi'amalin keempat kalinya abu umam al-bahir r.a.w mendatangi Rasulullah s.a.w dengan mengatakan ya Rasulullah murni bi'amal perintahkanlah aku dengan suatu amalan ala alaik bis sawum hendaklah kamu berpuasa fa'innahu lamitlalah karena pahala puasa itu tidak banyak bandingannya atau tidak ada yang mampu membandingi amalah atau pahala berpuasa setelah hari itu para sahabat tidak pernah mendapati abu umamah beserta istrinya beserta budaknya atau pembantunya kecuali mereka sedang dalam keadaan berpuasa ketika para sahabat melihat ada asap yang keluar dari rumahnya dari dapurnya maka dikatakan berarti abu umamah kedatangan tamu kemudian disebutkan bahwasannya abu umamah terus berpuasa sampai akhirnya dia kembali mendatangi rasul wahai rasulullah kata abu umamah radiyallahu ta'ala engkau telah memerintahkan kepada aku untuk berpuasa maka apa aku mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi puasaku memberkahi puasa kami dia istrinya beserta orang yang tinggal di dalam rumahnya kemudian belia radiyallahu ta'ala masih terus berusaha ya rasulullah famurni bi'amalin akhar perintahkanlah aku amalan lainnya sehingga aku bisa beramal dengan amalan tersebut kemudian kemudian rasulullah menegaskan i'lam ketahuilah wabu umamah sungguhnya kamu tidak akan sekalipun sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala rafa'allahu laka biha darajah Allah subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan akan menaikkan derajatmu wahatta awahutta angka biha khati'ah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sujudmu yang sekali maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosamu kesalahanmu dalam solat terat subuh saja dua rokaat kita mendapati empat sujud yang dimana dengan empat sujud tadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita dengan empat sujud tadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita menghapus kesalahan-kesalahan kita itu baru solat subuh saja bagaimana dengan buhur asar maghrib isha dan setiap harinya sebelum kita mati kita senantiasa menjaga solat kita menjaga sujud kita sudah berapa ribu derajat Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan kita si Allah subhanahu wa ta'ala sudah berapa puluh ribu kesalahan kita dosa kita yang Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dengan sujud kita maka dari itu hendaklah kita jangan melemahkan iman kita hendaklah kita jangan menjadikan diri kita diri yang pemalas kalau kita bekerja saja ingin mendapatkan harta yang banyak saja kita bersungguh-sungguh bagaimana kita ingin mendapatkan surga kita yang tentunya harus lebih bersungguh-sungguh dibandingkan kesungguhan kita ketika bekerja bekerja kita naam untuk hidupan dunia kita tapi bekerja itu merupakan suatu amalan sampingan kita yang kita isi setelah pekerjaan tersebut dengan ibadah-ibadah kita maka apa jangan kita jadikan pekerjaan-pekerjaan kita perdagangan kita sebagai sumber penghalang kita dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'ayatubillah maka ketika kita lelah pulang bekerja beristirahatlah nyalakan alarm bangun ketika subuh beruduk pergi ke masjid ketika masuk waktu zuhur muadzin berkumandang atau adam berkumandang tinggalkan pekerjaan kita pergi menuju masjid musholah di kantor kita kemudian sholat pun juga waktu asar waktu maghrib waktu isya agar apa agar ibadah kita tadi bisa menjadi modal kita di akhirat bukan hanya itu saja harta yang kita dapatkan gaji yang kita dapatkan dari pekerjaan kita keuntungan yang kita dapatkan dari perdagangan kita jangan lupa untuk disedekahkan jangan lupa untuk dizakatkan setiap tahunnya karena kita tahu bahwasannya yang namanya sedekah atau zakat itu tidak akan mengurangi uang yang kita miliki Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mengurangi nominalnya tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi kadar pahala dari uang kita tadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan lebih baik baik di dunia ataupun di akhirat ketika kita mampu untuk melakukan yang wajib wajib maka tambahlah dengan yang sunnah terkadang kita malu kita yang lahir dari Islam beragama Islam kita malu ketika kita banyak belajar Islam kita pandai mengaji kita pandai membaca hadith akan tetapi kadar mujahadah kita tingkat kesungguhan kita adalah beribadah itu kalah dengan mereka mereka yang mu'alaf bermaksud Islam ketika kita sudah banyak belajar syariah belajar hukum Islam tapi kita kalah semangatnya oleh mereka mereka yang baru hijrah kenapa karena mungkin terbesit dalam benak kita bahwasannya ketika kita beramal atau bermaksiat maka akan kita tutupi dengan aman kebaikan tidak justru kita iri terhadap mereka yang mereka baru masuk Islam akan tapi mereka lebih bersungguh-sungguh dalam ibadahnya kita iri kepada mereka kita iri kepada mereka yang di masa mudanya atau pada zaman dahulunya di masa lampaunya banyak bermaksiat kemudian mereka bertaubat hijrah menuju rida Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mereka enggan tidak ingin sama sekali bermaksiat Allah subhanahu wa ta'ala kita patas iri kepada mereka seharusnya kita yang lebih tahu hukumnya itu lebih menyemangati diri kita lebih bersungguh-sungguh untuk menjaga ibadah kita bukan hanya menjaga saja tapi menambah kadar ibadah kita yang pastinya sesuai dengan Tentuna Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah s.a.w. subhanaka Allahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Sampai Sampai